ulasan singkat sinetron titipan ilahi malam ini 27 Juni 2020 akhirnya Aryo dan Karina menikah kehidupan Aryo dan Karina sangat bahagia sampai-sampai Baim sempat usil dan iri melihat Aryo dan Karina tetapi apa yang terjadi ketika Aryo berangkat kerja Aryo mengalami kecelakaan dan sempat kepalanya terbentur Karina yang tahu itu kaget dan sempat pingsan karena tidak berani menemui Aryo karena takut melihat keadaan Aryo di tempat lain ada duike dan Dino memanfaatkan keadaan ini Ibu Ike malah ingin memasukkan tanda tangan Aryo Ibu Ike akan memasukkan tanda tangan Aryo untuk bisa merebut dan mendapatkan semua harta Minik Aryo Apakah di episode selanjutnya Ibu Ike dan Dino akan berhasil mendapatkan semua harta Minik Aryo ataukah sebaliknya skes selanjutnya ada Arman dan Marni yang tahu kalau Aryo kecelakaan Marni membucuk Arman untuk mau menjenguk Aryo Arman sempat menolak ternyata Arman belum bisa memaafkan Aryo gara-gara Arman menuduh kalau Aryo menyukai Marni tetapi apa yang terjadi Arman berubah pikiran dan mengingat semua kenangannya bersama Aryo semasa waktu miskin dulu akhirnya Arman mau datang menjenguk Aryo ke rumah sakit bersama Marni Arman meminta maaf kepada Aryo sementara Aryo masih dalam keadaan koma apa yang terjadi dengan kehidupan Aryo selanjutnya silahkan subscribe channel ini untuk update cerita selanjutnya